Selain saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait ada upaya pengambil alihan pucuk pimpinan PDI Perjuangan oleh seseorang. Hasto bahkan mencontohkan rumor yang menjadi kenyataan yang saat ini dialami Partai Golkar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku mendapat informasi tentang keinginan Presiden Jokowi menjadi ketum PDI Perjuangan dari seorang Menteri di Kabinet. Namun Hasto memastikan internal PDIP merapatkan barisan dan mencegah terjadinya pengambil alihan pucuk pimpinan dari tangan Megawati Soekarno Putri. Hasto kemudian mengaitkan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari jabatan Ketum Partai Golkar. Sebelumnya berawal dari rumor yang kemudian menjadi kenyataan. Karena ada seorang pantan Menteri yang kemudian dihubungi oleh Menteri dalam Kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Gumi Gawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayu gawat! Upaya pengambil alihan PDI Perjuangan diungkapkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di depan kader-kadernya pada Rabu 14 Agustus 2024. Presiden kelima RI itu pun mengurungkan niatnya untuk pensiun dari jabatan Ketua Umum ketika mengetahui ada upaya pengambil alihan pucuk pimpinan partainya. Dari saya, ay, tahu-tahu disuruh jadi Ketua Umum tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gue nggak nurut? Eh, gitu dengar, ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi Ketua Umum lagi. Meski tidak merinci, sosok yang berencana mengambil alih jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang jelas, Megawati menyuruti kader-kader partainya agar merapatkan barisan dan bersatu memperjuangkan demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV.